Halo Aries, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Riyadi Sulmed 890 Kali ini saya akan membacakan General Reading Jodiak Aries, jadi disini itu ada tentang cinta Karir dan keuangan Seperti yang kalian lihat di tampilan layar saya Ini ada 10 kartu Dengan 1 kartu bottom of the deck Namun bottom of the deck saya tidak tampilkan Hanya sebagai lengkap pembacaan ke 10 kartu Dan ini itu pembacaan umum Jadi bisa saja resonate di kamu atau resonate-nya di Aries-Aries yang lain Kalau kamu ingin resonate-nya di kamu doang Berarti saya persilakan kalian untuk klik link di deskripsi saya Kalian akan terhubung dengan Ria Tarot Trader Di sana kita akan melakukan personal reading Atau kalian bisa menghubungi saya lewat nomor WhatsApp saya Sudah saya tampilkan di kolom deskripsi saya ya Kita mulai ke pembacaan aja ya Seperti yang kalian lihat disini ada 9 of Wands Ada 10 of Swords Ada 7 of Pentacles Ada 6 of Wands Ada 4 of Cups Ada Knight of Cups Ada The Empress Kemudian ada 6 of Cups Judgment dan The Devil Oke Dan bottom of the decknya ada Queen of Pentacles Ya Oke Sekarang kita masuk aja Oke pembacaan Pertama saya bacakan tentang Cinta dulu ya Sepertinya kalian di bulan Juli ini ya Khususnya di bulan Juli ini Saya melihat disini sepertinya kalian sudah Amat bosan Boring dan Pastiu ya Pastiu itu orang tenaga dia bilang Pastiu itu bosan banget Udah bosan ke bosan sudah Ya Jadi Karena kamu merasa udah Muak dalam hubungan ini Ya Beberapa aja dari kalian Karena mungkin kalian sering terkhianati oleh pasangan kalian ya Jadi kalian pengen mengakhiri saja hubungan ini Ya Dan Kenapa kalian demikian ya Karena kalian merasa sudah tidak Berimbang lagi gitu Ya Tidak ada lagi yang perlu diwasahkan lagi untuk hubungan ini Perjalanan hubungan ini ya Karena ini sudah terlalu sakit Oke Kamu diperlakukan sudah terlalu sakit oleh seseorang Kemudian di Seven of Pentacles Ya Sebenarnya disini Saya merasakan bahwa kamu sedang kecewa ya Kamu kecewa terhadap apapun Yang Sesuatu yang kamu harapkan dari pasangan kamu ini Tidak kamu dapatkan Namun Beberapa dari kalian masih Melekat gitu Masih belum Belum terlepas dari situasi ini Ya Jadi kamu itu Mungkin dalam Segi finansial ya Apapun permintaan kamu Ya Yang menyangkut dengan finansial Atau mungkin kalian Menjalankan sebuah bisnis Beberapa bisnis Dan Kamu sudah berusaha Semaksimal mungkin Tetapi Pasangan kalian ini tidak Mendukung Dan lain sebagainya Atau Dalam rumah tangga itu kalian Sisi finansial kalian itu Tidak Sesuai Gimana gitu Misalnya gini Mungkin Jika kamu perempuan Suami kamu yang menguasai Finansial Gitu Ya Atau jika kamu laki-laki Kamu tidak memiliki kebebasan Dalam hal keuangan Sebagai seorang pemimpin Kamu merasa Setidaknya ada yang Kamu dapatkan dari hasil Kerja keras kamu Dalam Sebuah bisnis yang kalian Berjalankan bersama Gitu Mungkin saya melihat disini Ada yang Kebutuhan Keluarga ya Dari Pihak keluarga kamu Ya Mungkin membutuhkan Bantuan dari kamu Secara finansial Karena kamu memiliki Semua usaha Ya yang Cukup Banyak penghasilannya Namun Ketika Kamu Ingin membantu mereka Kamu tidak memiliki Kekuasaan untuk Mempergunakan hasil Usaha kamu Karena Sebenarnya Keuangan itu Dikuasai oleh Pasangan kamu Seperti itu ya Oke Dan ini itu Vice versa Jadi Beberapa dari kalian Jodh karyas Kalian itu Sepertinya sudah merasa Kecewa Karena Banyak hal Yang kalian harapkan Ya Kalian sudah bersabar Begitu lama Ya mencoba dan mencoba terus Ya Untuk menyelamatkan hubungan ini Demi Cinta Demi Anak-anak kalian Atau Demi Bertahan dalam Komitmen yang sudah Kalian jalin Selama ini Saya rasa karena Bertubi-tubi Kalian diperlakukan Tidak adil gitu Mengecewakan Disini kita memulai Ingin Menghentikan semua Tentang Hal-hal yang menyakitkan Dan yang Hal-hal yang toksik Dalam Selama kamu berumun Seseorang ini Ya Beberapa Kalian mungkin ingin Bercerai Ya Kalian sudah Pengen benar Ingin Mengakhiri Saja gitu Ya Karena terlalu banyak Kecewaan Dan sudah tidak punya Harapan lagi untuk Melanjutkan Karena disini Saya melihat ada Ten of Swords Kamu ditusuk Sebanyak Sepuluh kali Ya Berarti Ini sudah Kamu merasa Tidak dihargai Ya Karena ada Nine of Wands juga Seperti kamu Tidak dihargai Ya Kamu sudah berusaha Keras Tapi Untuk bertahan Tapi Terlalu banyak Kecewaan Yang kamu dapatkan Ada yang berhianat Disini ya Akhirnya kamu Merahih kemenangan Kamu Ya Yang kemarin Kamu berada Disituasi Toxic Kamu akhirnya Terbebas Dari situasi itu Kamu sedang Berancap Ya Jadi kamu Pikiran kamu Sudah mulai Bebas gitu Kamu sudah Mulai Memenangkan Peperangan Peperangan Kamu Dengan Pikiran kamu Sendiri Karena Di kemarin itu Kamu ingin Melepas Tapi kamu masih Beradu gitu Beradu dengan Kekhawatiran Kamu sendiri Kalau melepas Nanti gimana Gimana gitu Apakah saya mampu Atau gini Gini Ya Akhirnya Kamu Berhasil Membuat Mengambil Satu keputusan Ya Untuk Membebaskan Diri kamu Dari kekecoaan Yang terlalu banyak Ini Ya Pengkhianatan Ketoksikan Akhirnya Kamu Memilih Untuk Memenangkan Diri kamu Ya Kamu membawa Diri kamu Pada kemenangan Kamu Ya Yang ini Yang ingin Kamu raih Gitu Dan di Bulan Juli ini Kamu mulai Star ya Kamu mulai Alam semesta Mulai membukakan Pintu star kamu Ya Untuk Menjemput Sesuatu Di luar sana Ya Tanpa kamu sadar Alam semesta Sudah menunggu Ya Karena ada Four of Six of ones Dengan Four of cups Sebenarnya Sudah sejak lama Alam semesta Sudah menyedorkan Kamu Sesuatu yang Sebuah kekuatan Gitu Sebuah petunjuk Petunjuk Ya Beberapa petunjuk Yang kamu dapatkan Dari alam semesta Untuk melepaskan diri Dari Hubungan toksik ini Tapi kamu tuh Seperti masih ragu Gitu Kemarin Ragu karena apa Kamu takut melangkah Gitu Kamu masih Merasa berat Meninggalkan Masa lalu kamu Apa yang akan menjadi Masa lalu kamu ini Iya memang Karena tidak mudah ya Hubungan yang sudah Dijalan lama Tiba-tiba harus Kamu ambil keputusan Untuk meninggalkan itu Ya Kamu Butuh waktu Untuk healing Healing Kemudian Mengambil keputusan Bersiap Mengambil keputusan Jadi jangan khawatir ya Kalau kamu sudah merasa Memang sudah Tidak bisa lagi Dalam hubungan ini Ya Mau tidak mau Kamu harus Beranjak gitu Ya Karena Mungkin saja Kesakitan-kesakitan itu adalah Sodoran alam semesta Untuk memberitakan Memberitahukan kamu Bahwa kamu memang Sudah harus Menyelesaikan situasi ini Gitu Aduh Kopi Kecing saya dulu Di atas kartu Bagaimana saya bisa baca Terus ya Kita masuk Dignaik of cups Cari hal Turun Dignaik of cups Popi Awas Dignaik of cups Ada seseorang Yang ingin Menawarkan kamu Sesuatu Jika ini adalah Orang yang sudah pernah Kamu kenal Ya Saya merasa Dia telah lama Memperhatikan kamu Ya Namun kamu tidak Memperhatikan dia Gitu Karena kamu terlalu sibuk Memikirkan Hubungan kamu Dengan orang toksik ini Ya Tiba-tiba Tiba-tiba aja Gitu Dia nongol Ya Saya rasa Aries kamu ini Akan kedatangan Seseorang Yang Seperti yang Kamu harapkan Gitu Dia ingin Menawarkan hubungan Dengan kamu Ya Atau mungkin Orang yang pernah Berhubungan dengan kamu Kamu tinggalkan Ya Dia akan datang lagi Kepada kamu Untuk meminta maaf Ya Karena ternyata Kamu begitu Sempurna Di mata dia Ciii Ya Kalau ini orang baru Dia berasal dari Orang Yang sudah kamu kenal Gitu Namun dia baru saja Dia ingin mengungkapkan Perasaan dia Kepada kamu Ya Aries Kamu adalah The Empress Ya Karakter kamu Pribadi kamu Ya Sikap Pembawaan kamu Yang berbibawa Feminim Manja Tapi Kamu Mampu Mengatur diri kamu Sebagai Tetap Di posisi Sebagai seorang Pemimpin Ya Saya melihat Ada banyak Beberapa orang Yang akan Jatuh cinta Kepada kamu Dan bahkan Menginginkan kamu Menjadi Bagian dari hidup mereka Entah itu Berasal dari Orang baru Atau Mantan-mantan kamu Ya Ya Seperti Rekonsiliasi Ya Atau Penawaran Baru Tentang Hubungan Baru Ya Karena disini Ada Knight of Cups Ada The Empress Dan Six of Cups Dan Judgment 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 dengan The Empress Dengan Six of Cups Berkata kepada Kamu Bahwa inilah Takdir kamu Yang harus Kamu terima Ya Ini adalah Kemenangan kamu Situasi kamu Berubah saat ini Ya Yang kemarin Kamu gitu Bersabar Berjuang Dalam satu hubungan Padahal itu Toksik Sekarang kamu Menjemput Takdir baru kamu Ada banyak Perubahan yang Kamu alami Di bulan Juli ini Dan bulan-bulan Berikutnya Ya Sesuatu yang Kamu cari Selama ini Akan kamu dapatkan Insya Allah ya Kita aminkan saja Jadi Karena ada Judgment disini Kamu harus Pandai Mengelola Hidup kamu Ya Jadi Kamu harus bisa Meninggalkan Sikap kamu Sifat kamu ya Sikap kamu ya Di masa lalu gitu Kamu harus berubah Ya Sudah saatnya Kamu berubah Ya Sudah saatnya Kamu meninggalkan Situasi lama Untuk masuk ke Situasi baru kamu Kamu harus berusaha Menerima kenyataan Ya Bahwa Kamu sudah berubah sekarang Kamu sudah harus berubah sekarang Kamu sudah di Situasi yang lain lagi Fase baru kamu ini Ya Kamu sudah masuk ke Fase baru Gimana Kamu akan meninggalkan Situasi lama kamu Ya Jadi ada perubahan besar disini Dan itulah takdir kamu Ya Mungkin Semesta sudah Mengantarkan kamu kesini Ya Ke Fase baru kamu Sehingga Sepertinya semesta berkata Bahwa Selamat Kamu akan Masuk ke Tahap dimana Tahap yang dahulunya Kamu inginkan Dalam percintaan Maupun dalam Kesuksesan kamu Namun itu berkentung Tergantung kepada kamu Ya Jika kamu masih membawa Situasi toksik kamu Pikiran toksik kamu Dari masa lalu Maka Itu akan berkembang Meracuni hubungan baru kamu Kehidupan baru kamu Gitu Jadi Apapun yang terjadi Kamu harus menerima Kenyataannya Baik buruknya Yang jelas Sudah tidak Seperti yang dulu lagi Kebaik Ya namanya Kehidupannya Tidak selamanya Fain-fain aja Kita tidak akan lupa Dari cobaan Jadi Kamu harus belajar Untuk lebih menerima Kenyataan Apapun Itu Yang terjadi Kepada kamu Harus Lebih Realistis Lebih Ikhlas Menerima Kenyataan Ya Karena Ini berhubungan Dengan alam semesta Seperti ada Teguran ilahi Terhadap kamu Ya Beberapa dari kalian Mungkin Harus Mengambil Keputusan yang tepat Ya Dimana Pilihan kamu Adalah Harus Dipikir Matang-matang Untuk jangka panjang Jadi Jadi Jika kamu yang Sudah Menikah Dan punya Anak Sebenarnya Disini Jika kamu Bisa Memaafkan Orang yang Ingin meminta maaf Kepada kamu ini Ya Baik dia itu Bantan kamu Ya Maafkan Kalau bisa Maafkan Tetapi Bukan berarti Kamu balik lagi Ke situasi Toksik Seperti dulu itu Ya Karena disini Dia sarankan Harus Melakukan perubahan Besar-besaran Disini Ya Merubah takdir kamu Orang semesta Sudah mengajak kamu Untuk meninggalkan Situasi toksik Kenapa kamu balik lagi Ke situasi toksik Namun Setidaknya Pikirkan Secara bijak Jika kamu memiliki Anak Maka Janganlah Yang kebermusuhan Dengan Mantan kamu Ya Usahakan disini Kalaupun kalian Bercerai Kalian tetap Bekerja sama Ya Bagaimana caranya Supaya perubahan Kalian ini tuh Tidak Sampai saling Apa Membenci Atau Sulit Memberi perhatian Kepada anak Jangan Ya Kalian harus Bekerja sama Gitu Walaupun sudah terpisah Jadi Adilah Terhadap anak kalian Ya Jangan Hanya karena ego kalian Sudah Enggak Apa Mau lagi Sama pasangan kalian Karena sudah bercerai Jadi kalian Tidak peduli Kepada kebutuhan Anak kalian Jadi kalian harus Kalian punya tanggung jawab Bersama Anak Anak adalah Titipan ilahi Ya Jadi Terserah kalian Kalau kalian Memang merasa Hubungan ini Sudah tidak bisa dilanjutkan Tapi pikirkan Anak kalian Apakah pilihan Kalian ini Kedepan Kalian bisa Bertanggung jawab Terhadap anak kalian Ya Jadi Selamatkan jiwa Anak kalian Ya Walaupun kalian terpisah Dan Suami atau istri Sudah menikah lagi Usahakan Kalian tetap Adil ya Dalam hal Kepedulian terhadap Anak-anak kalian Gitu Supaya Dia itu tidak merasa Terlalu patah Ya Dikondisikan Dengan Situasi Kamu Ya Jadi Alam semesta Ingin Memberikan Teguran Kepada kamu Bahwa Terserah Apa mau kalian Apapun Keputusan kalian Tolong Jangan Buat Anak Titipanku Ini Terabaikan Hanya karena Ego kalian Jadi Seperti contoh Itu ya Saya pernah melihat Ada Teman saya Mereka bercerai Dan sama-sama Sudah menikah Tetapi Mereka sama-sama Peduli kepada Anak mereka Ya Jadi Anak Dengan mantan mereka Gitu ya Ini tuh Untuk kedewasan Juga sih Karena Ya Yang namanya Kalian sudah Menikah berarti Dan kalian sudah Melalui Tahap-tahap Pernikahan Pernikahan Sampai Mampu lagi Dan sudah Berpisah Ya Berarti Kamu pernah Kalian pernah Berjuang Bertahan Demi anak Gitu Berarti kalian Paham bahwa Perpisahan Kalian ini Tidak Boleh Sampai terlalu Melupai Anak kalian Ya Jadi Mintalah penyertian Kepada pasangan Baru kalian Untuk Memahami Ya Kondisi kalian Saat ini Bahwa Anak-anak kalian Sedang Beradaptasi Dengan situasi Baru Mereka Ya Atas Perpisahan Kalian ini Ya Mereka Mereka Sedang Beradaptasi Jadi Mohon kerjasamanya Supaya Kamu bisa Meluangkan Waktu kamu Untuk Memberi Perhatian Kepada Anak kalian Jadi Disini tuh Harus ada Keadinannya Jangan Abaikan Jangan Sesiakan Atau Jangan Sakit Anak Titipanku Ya Makhluk Kecil Yang Kutitipkan Kepada Kalian Untuk Apa Melengkapi Hidup Kalian Ya Jadi Whatever Dengan Masalah Kalian Yang jelas Titipanku Itu Harus Kalian Jaga Ya Itu Maksudnya Jadi Harus Lebih Dewasa Dalam Mengambil Lebih Bijaksana Lagi Gitu Kalian Dituntut Untuk Lebih Bijaksana Lagi Jangan Kalian Sibuk Masing-masing Dan Mengabaikan Anak Kalian Jadi Kedua Belah Pihak Walaupun Sudah Terpisah Kalian Bertanggung jawab Penuh Atas Anak Kalian Bekerja Sama Jadi Kalian Perlu Lebih Dewasa Lagi Berpikir Oke Jangan Karena Jangan Karena Kalian Sudah Saling Membenci Lalu Kalian Lupa Bahwa Anak Kalian Sudah Membutuhkan Kalian Ya Jadi Aturlah Gimana Caranya Supaya Anak Kalian Tidak Merasa Patah Gitu Gimana Oke Karena Ini Akan Berpengaruh Kepada Kebahagiaan Kalian Selanjutnya Ya Jika Kalian Mengabaikan Makhluk Kecil Ini Ketipan Ilahi Ini Ya Saya Melihat Akan Kedepan Kalian Menikah Pun Ya Alham Semesta Tidak Begitu Apa Sebenarnya Bukan Masalah Alham Semesta Kalian Sendiri Yang Membuat Kebahagiaan Kurang Bahagia Dalam Hubungan Apapun Karena Dari Sikap Kalian Kurang Bijaksana Ya Jadi Kalau Kalian Ingat Dengan Tuhan Ingat Dengan Ilahi Rabbi Sang Pencipta Yang Telah Lama Memberikan Kalian Kebaikan Kebahagiaan Ya Ingatlah Titipannya Itu Jadi Berterima Kasih Bersyukur Terhadap Apa Yang Sudah Diberikan Selama Ini Kepada Kalian Dengan Cara Menghargai Apa Apa Yang Dia Titipkan Kepada Kalian Gitu Jika Kamu Kalian Mampu Menjaga Ya Menjaga Titipan Nilai Ini Bertanggung jawab Atasnya Tanpa Mengurangi Tanggung jawab Ya Kepedulian Perhatian Kepada Anak Ini Maka Kedepan Perlakuan Kalian Yang Positif Ini Akan Mendongkrak Ya Men-support Gitu Kebahagiaan Kamu Dengan Pasangan Baru Kalian Nanti Jadi Energi Positif Yang Kamu Tanam Akan Berbuah Positif Dalam Kehidupan Kamu Kedepan Gitu Jadi Ya Kebahagiaan Kita Itu Tergantung Dari Pilihan Sikap Kita Keputusan 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 Kelakuan Kelakuan Kita Ya Jadi Kamu Tidak Peduli Dengan Apa Yang Sudah Dititikkan Ilahi Hanya Karena Kamu Egois Karena Kamu Peduli Kepada Apa Yang Kamu Pilih Ya Sudah Berpaling Dari Pasangan Kamu Sebelumnya Dan Kamu Merasa Sudah Terlalu Terbawa Dalam Situasi Stres Sehingga Kamu Mengabaikan Anak Yang Sedang Membutuhkan Perhatian Kamu Ini Berarti Kamu Sudah Mem Apa Kamu Masih Memelihara Sikap Toksik Sikap Toksik Yang Pernah Ya Yang Pernah Kamu Apa Ya Pakai Di Masa Lalu Gitu Jadi Mulai Dari Sekarang Mulailah Berbuat Positif Mulailah Berbuat Adil Bersikap Adil Mulailah Lebih Bijaksana Gitu Mulailah Lebih Adil Gitu Ya Mulailah Berbuat Baik Untuk Diri Kamu Sendiri Dimulai Dari Sekarang Ya Karena Itu Akan Membawa Kamu Kepada Nasib Baik Kamu Selanjutnya Gitu Ya Kebaikan Kebaikan Yang kamu Tanam Saat Ini Ya Ketika Kamu Menghargai Apa Yang Pernah Diberikan Oleh Tuhan Kepada Kamu Dan Kamu Bertanggung Jawab Atas Apa Yang Dititipkannya Ya Makasih Malah Disini Hal Hal Baik Yang Kamu Lakukan Itulah Yang Akan Men Support Ya Menarik Alam Semesta Men Support Untuk Men Support Kamu Menuju Ke Kehidupan Yang Lebih Baik Alam Semesta Akan Mengantarkan Kamu Pada Orang Orang Baik Masa Masa Baik Dan Masa Baru Yang Baik Situasi Situasi Yang Terlindungi Dari Kerumitan Dan Kehidupan Kamu Mungkin Akan Lebih Dipermudahkan Seperti Itu Ya Jadi Jangan Mengabaikan Tanggung jawab Kamu Hanya Karena Keeboisan Atau Karena Kamu Terlalu Terbawa Dengan Stress Masa Lalu Hanya Karena Kamu Ingin Cepat Terbebas Dan Mencari Kebahagiaan Baru Tercuma Ya Kalau Kamu Mencari Kebahagiaan Baru Tapi Masih Ada Yang Kamu Gantung Gitu Maksudnya Kamu Tidak Bersikap Adil Kamu Menggantung Sesuatu Yang Tidak Adil Dalam Hidup Dari Sikap Kamu Gitu Ini Akan Memberatkan Kamu Kedepan Untuk Menjemput Kebahagiaan Jika Kamu Mengabaikan Titipan Nilai Kepada Yang Sudah Sempat Memberikan Kamu Kesempurnaan Sebagai Orang tua Gitu Kan Kita Kalau Tidak Punya Anak Kita Merasa Diri Kita Tidak Sempurna Ketika Kita Dikasih Anak Ya Dan Karena Masalah Dalam Bermat Angga Kita Mengabaikan Dia Berarti Kita Menyenyakan Gitu Sempurnaan Yang Pernah Allah Berikan Kepada Kita Jika Kita Menghargai Dan Menyukuri Pemberian Allah Kepada Kita Dan Tidak Lupa Bahwa Anak Itu Pernah Membuat Kita Bahagia Membuat Kita Merasa Sempurna Sebagai Seorang Ibu Sebagai Seorang Ayah Maka Walaupun Kalian Berpisah Itu Urusan Kalian Orang Dewasa Anak Anak Mereka Suci Mereka Tidak Mengerti Itu Jadi Sekalipun Kalian Sudah Saling Membenci Atau Sudah Saling Tidak Menukur Tetapi Anak Kalian Harus Kalian Berbagi Kasih Dengan Adil Peduli Minta Pada Pasangan Kalian Untuk Memahami Kalian Pasangan Kalian Tidak Memahami Karena Cemburu Berarti Pasangan Kalian Juga Toksik Pasangan Baru Kalian Juga Toksik Gitu Jadi Kalian Punya Akal Bagaimana Kalian Bersikap Bijaksana Mengajak Pasangan Baru Kalian Untuk Memahami Itu Gimana Gimana Caranya Memahami Kalian Harus Peduli Kepada Anak Anak Kalian Ya Oke Kemudian Disini The Devil Beberapa Dari Kalian Saya Disini The Devil Ada Sesuatu Yang Kalian Merasa Masih Mengikat Diri Kalian Ya Sepertinya Kalian Terobsesi Dengan Seseorang Gitu Entahlah Ini Di Masa Lalu Atau Orang Baru Gitu Ya Kalian Kalian Akan Bertemu Dengan Seseorang Yang Memang Seseorang Disini Dia Sangat Menggairahkan Kamu Gitu Ya Membangkitkan Gairah Hidup Kamu Ya Orang Ini Masih Belum Lepas Dalam Pikiran Kamu Ada Seseorang Yang Lain Gitu Dan Orang Ini Akan Membuat Kamu Jatuh Cinta Ya Dia Seperti Men-support Kamu Energi Dia Men-support Kamu Untuk Ada Semangat Hidup Baru Gitu Ya Saya Rasa Orang Ini Adalah Orang Kalian Rindukan Selama Ini Beberapa Dari Kalian Yang Sudah Terlepas Dari Hubungan Noxik Kalian Dakan Dipertemukan Dengan Seseorang Yang Ingin Menjalani Hubungan Dengan Kalian Ini Dia Adalah Orang Yang Membangkitkan Semangat Kalian Untuk Menjalani Hidup Baru Ya Dan Orang Ini Itu Yang Sepertinya Sudah Cukup Lama Juga Ya Ada Di Pikiran Kalian Ya Masih Belum Lepas Entah Dia Yang Masih Belum Bisa Melupakan Kamu Atau Kamu Yang Belum Bisa Melupakan Dia Kalian Sepertinya Kalian Berdua Ini Memang Masih Ada Ikatan Gitu Ya Namun Hubungan Ini Itu Masih Toksik Ya Hubungan Itu Masih Toksik Mungkin Disila-sila Perceraian Kamu Kamu Mengenal Orang Baru Ya Dan Hubungan Itu Pernah Membuat Kalian Bernah Berpisah Hanya Karena Masalah Perceraian Yang Belum Selesai Ya Dia Menunggu Kamu Tetapi Dia Tidak Jujur Ya Atau Kamu Mengharapkan Dia Tapi Kamu Tidak Jujur Ya Orang Baru Ini Dia Pernah Datang Untuk Menawarkan Hubungan Ya Kepada Kamu Lagi Tetapi Kamu Menolak Karena Kamu Masih Dalam Proses Healing Ya Kemudian Ada Orang Baru Lagi Ya Sebenarnya Kamu Ada Kedatangan Dua Orang Ini Dua Orang Yang Sedang Menujuki Kamu Gitu Ya Tapi Yang Kamu Masih Teringat Dalam Pikiran Kamu Adalah Orang Yang Pertama Datang Gitu Ya Setelah Kamu Bercerai Ya Kamu Bertemu Dengan Orang Pertama Ya Orang Kedua Ya Tapi Karena Kamu Masih Healing Ya Dia Pernah Mengajak Hubungan Apa Melanjutkan Hubungan Dengan Kamu Tapi Kamu Menolak Karena Kamu Masih Healing Kemudian Ditinggal Healing Kamu Ada Sesuatu Yang Datang Lagi Gitu Ya Orang Ketiga Lagi Datang Ya Datang Membuat Membuat Kamu Semakin Merasa Sempurna Ya Kamu Sadar Bahwa Ternyata Setelah Aku Lepas Dari Hubungan Toxic Ini Ternyata Masih Banyak Orang Yang Menginginkan Aku Ternyata Aku Masih Apa Gitu Ya Berarti Gitu Bagi Yang Lain Kok Gila Ya Selama Ini Saya Tetap Berdiam Dalam Situ Situ Toxic Saya Yang Lalu Di Masa Lalu Jadi Orang Kedua Ini Datang Ya Dia Pernah Membuat Kamu Kuat Untuk Meninggalkan Masa Lalu Kamu Situasi Toxic Kamu Namun Karena Kamu Masih Healing Kamu Masih Menolak Dia Kemudian Ada Lagi Yang Baru Datang Lagi Membuat Kamu Semakin Merasa Sempurna Ya Merasa Diri Kamu Ternyata Diriku Masih Berarti Masih Ada Yang Menginginkan Diriku Itu Selain Orang Yang Sebelumnya Gitu Tetapi Kembali Lagi Orang Yang Yang Pernah Yang Pertama Mengbangkitkan Gairah Hidup Kamu Ini Yang Menguatkan Kamu Untuk Meninggalkan Situasi Toxic Ini Dia Kembali Lagi Karena Kenapa Dia Tidak Bisa Melupakan Kamu Dia Masih Pirobsesi Dengan Kamu Ya Dia Ingin Menjalin Komunikasi Lagi Dengan Kamu Ya Dia Tidak Ya Karena Dia Sebegitu Tirobsesi Dengan Kamu Ya Ada Rindu Disini Ya Sepertinya Ini Adalah Hubungan Karma Ya Takdir Ya Ada Obsesi Yang Kuat Ya Antara Kalian Berdua Namun Saat Ini Sepertinya Kamu Masih Banyak Pertanyaan Ya Masih Mencari Masih Fokus Kepada Finansial Dulu Ya Kamu Sedang Fokus Kepada Finansial Kamu Dulu Ya Ya Kamu Memang Membutuhkan Pasangan Tapi Untuk Mengisi Apa Kekosongan Kamu Tapi Ya Kalau itu Menyenangkan Silahkan Dinikmati Tetapi Jangan lupa Bahwa Ada Queen of Pentacles Ini ya Jadi Jangan lupa Bahwa Gunakan Spirit Kamu Gunakan Semangat Kamu Di saat Mereka Ada Jadi Mereka Mereka Ini Datang Untuk Menyukur Kamu Membangkitkan Keira Hidup Kamu Lagi Menumbuhkan Kembali Semangat Jiwa Kamu Untuk Meraih Kesuksesan Kamu Ya Untuk Meraih Kehidupan Yang Lebih Baik Jadi Jangan Gantungkan Hidup Kamu Kepada Orang Orang Ini Tetapi Gunakan Semangat Yang Kamu Dapatkan Dari Dukungan Mereka Untuk Menjemput Rencana Rencana Kamu Kedepan Ya Jadi Kalau Dalam Keuangan Itu Tergantung Kamu Ya Karir Kamu Sedang Melonjak Disini Ya Karir Kamu Tergantung Kamu Karena Kamu Berjiwa Pemimpin Dan Takdir Baik Sedang Berpihak Kepada Kamu Kamu Seperti Beberapa Dari Kalian Sudah Menjemput Kesuksesannya Beberapa Dari Kalian Sudah Melangkah Kepada Kesuksesannya Ya Namun Kesuksesan Itu Bukan Hanya Untuk Didapatkan Ya Tetapi Bagaimana Kita Mempertahankannya Gitu Ya Jadi Cara Kamu Mempertahankannya Yaitu Silahkan Bersyukur Ya Menjaga Ibadah Kamu Ya Bersadakah Ya Dan Juga Menjaga Apa ya Konsistensi Kamu Ya Agar Tidak Terlalu Fokus Kepada Hal-hal Yang Tidak Terlalu Penting Yang Akan Merusak Merombak Minat Kamu Untuk Konsis Dalam Karir Ya Jadi Keuangan Kamu Tergantung Kamu Konsisten Dalam Berkarir Oke Sampai Disini Aries Semoga Ini Sedikit Membantu Semoga Menginspirasi Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh